Kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi bersama rekan kami Nadila Saleh. Selamat malam Nadila bagaimana informasi terbaru penanganan rekan-rekan kita di sana. Ya pemirsa kami kabarkan perkembangan terkini dari lokasi kami mengabarkan saat ini yaitu Rumah Sakit Al-Ihlas. Dan saat ini seperti yang Anda lihat di belakang kami ini merupakan mobil ambulans yang membawa jenazah ketiga almarhum. Yaitu jenazah dari rekan kami, almarhum Mas Marwan, kemudian juga almarhum Pak Sunardi dan juga almarhum Mas Alwan. Yang saat ini sudah bersama-sama bersiap-siap dari lokasi kami mengabarkan untuk menuju ada yang ke Jakarta, kemudian ada yang juga dibawa ke Magetan, yang mana jika kami jabarkan untuk Pak Sunardi ini akan almarhum dari Pak Sunardi akan dibawa ke Magetan, kemudian almarhum dari Mas Alwan dan juga Mas Marwan ini akan dibawa ke Jakarta, tepatnya dibawa ke kantor Pulau Gadung TV One terlebih dahulu untuk diberikan kepada pihak keluarga. Saat ini di layar kaca Anda juga terlihat Direktur TV One, Pak Tenda juga Pemret dari TV One, Pak Lalumara. Kita boleh wawancara sedikit, Pak? Oke, Bapak untuk perkembangan saat ini kita bersama-sama akan mengantarkan jenazah menuju ke lokasi selanjutnya, begitu mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pengantaran ini, Pak. Ya, jadi almarhum Pak Sunardi akan langsung menuju Magetan, Jawa Timur, dan almarhum Pak Marwan dan Pak Alwan akan kami antarkan dulu ke kantor kami, TV One di Pulau Gadung. Kami ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan keluarga almarhum untuk disemayamkan sebentar, didoakan bersama oleh keluarga besar TV One di Pulau Gadung, dan mungkin nanti nggak terlalu lama, setengah jam saja mungkin di sana, setelah itu diantarkan ke tempat persemahannya, kediamannya masing-masing di Depok dan Bekasi. Tentu saat ini di layar kaca TV One, pihak keluarga juga telah menantikan jenazah untuk tiba ke rumahnya, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pihak keluarga yang saat ini tengah menonton TV One begitu, Pak. Ya, kami tentu sangat turut berduka cita, berbelah sungkawa atas kejadian ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan selama ini dari manajemen TV One, mungkin secara tidak sengaja dan sengaja kepada almarhum dan keluarga. Beliau-beliau ini sudah lebih dari 15 tahun bekerja sama dengan TV One, jadi ya semoga ada sembang sif walaupun sekecil apapun TV One untuk keluarga beliau juga. Kami tentunya sekeluarga mendoakan yang doa yang terbaik bagi almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi kesabaran dalam menghadapi cobaan yang sangat berat ini. Dan sekali lagi kami cobaan terima masih banyak atas kesediaan keluarga untuk bisa kami terima dulu jenazahnya. Kami doakan dulu bersama-sama sebagai bagian dari keluarga besar kami. Dan insya Allah tidak perlu lama-lama setelah itu baru kembali ke kediaman masing-masing. Baik, terima kasih Pak Taufan di sini juga Pak Mirsa. Kami juga bersama dengan pimpinan redaksi dari TV One, yaitu Pak Lalu Mara. Pak Lalu Mara mungkin bisa digambarkan sedikit bahwa memang proses perjalanan ini menuju Jakarta kan bisa dibilang durasinya sekitar 3-4 jam. Untuk prosesnya seperti apa? Apakah dari pimpinan ini juga akan beriring-iringan bersama dengan jenazah atau seperti apa Pak? Kami akan beriringan, kami akan mengantar rekan-rekan kami sampai peristiratan terakhir. Itulah Tanju Kawab kami sebagai pimpinan. Catatan kami ketiganya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berdilisasi tinggi, orang-orang yang komit pada kerjaannya. Betul-betul kami seluruh jajaran kehilangan atas meninggalnya tiga rekan kami dan kami berusaha yang terbaik mengantar ketiganya sampai peristiratan terakhir dengan seluruh doa-doa yang baik kepada alam Nusboga, alam Nusboga, alam Nusboga, khusus Nul Khotimah. Baik Pak, ini selain ke Jakarta ada juga yang diantarkan ke Magetan begitu. Berarti dari pihak TV One juga akan turut bersama-sama mengantarkan ke sana ya Pak? Ada yang ke Magetan, ada pimpinan lain yang ke Magetan. Saya dengan Pak Topan yang ke Jakarta membawa dua orang ke Jakarta. Menyerahkan ada yang nanti ke masing-masing gitu. Baik, terima kasih Pak Lalumara, terima kasih Petaufan untuk perbincangan kita yang singkat ini. Dan Pak Mirsa, saya akan kembali menggambarkan kepada Anda bahwa di samping kiri saya ini, juru kamera saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa ini adalah mobil iring-iringan yang akan membawa jenazah dari almarhumah rekan-rekan kami yang tentunya sangat kami cintai, yaitu almarhumah Mas Marwan, Mas Alwan, dan juga almarhumah Pak Sunardi. Ini di depan saya ini adalah mobil yang ada dua mobil ambulans, yang bagian depan ini adalah mobil ambulans yang akan membawa almarhum Mas Marwan, kemudian di bagian belakang ini adalah mobil ambulans yang akan membawa almarhum Mas Alwan. Jika kita sebagai informasi, ini sekiranya akan lima menit lagi, proses perjalanan menuju ke Jakarta ini akan mulai kami lakukan dan seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan redaksi kami dan jika kami lihat juga dari Google Maps ini perjalanan menuju Jakarta kurang lebih akan ditempu 3 sampai 5 jam, 3 sampai 5 jam, sehingga maksud kami 3 sampai 4 jam dan setibanya di Jakarta, jenazah almarhum ini juga akan dibawa terlebih dahulu di Pulau Gadung, kantor pusat TV One. Di sana juga sudah ada rekan-rekan kami yang menunggu, keluarga besar TV One yang menunggu, yang kemudian baru akan dihantarkan kepada pihak keluarga. Seperti yang Anda lihat ini juga dikoordinir langsung, diawasi langsung oleh pihak kepolisian dan nampaknya ini iring-iringannya sudah mulai berjalan. Mobil pertama adalah mobil patroli dari kepolisian, mobil kedua dan ketiga ini adalah mobil ambulans yang membawa jenazah menuju ke Jakarta. Kemudian mobil ketiga ini adalah pemirsa mobil dari pimpinan-pimpinan TV One. Kemudian yang sisanya ini adalah mobil iring-iringan yang akan membawa jenazah menuju ke Jakarta begitu. Tentunya kita bersama-sama berharap agar perjalanan iring-iringan dari pihak TV One yang membawa jenazah ini akan segera tiba di Jakarta dengan selamat dan juga bisa bertemu dengan keluarga yang ada di Jakarta, keluarga besar TV One ataupun keluarga yang ada di rumah yang tentunya bersama-sama merasa kehilangan. yang tentunya bersama-sama merasa kehilangan bukan hanya pihak keluarga saja tapi juga kami keluarga besar dari TV One yang begitu menyayangi rekan-rekan kami yang pada pagi hari tadi ini meninggal saat bertugas. Tentunya kita bersama-sama ini berharap agar nantinya rekan-rekan kami yang telah meninggalkan kami semua ini bisa mendapatkan surga, mendapatkan tempat, sisi yang terbaik di surga nanti begitu pemirsa. Saat ini di layar kaca Anda tampak iring-iringan yang masih berjalan bersama-sama dari lokasi kami mengabarkan yaitu rumah sakit Islam Al-Ihlas menuju ke untuk titik pertama yang akan dituju yaitu kantor pusat TV One ada dua lokasi pemirsa sebenarnya untuk saya ulangi lagi untuk almarhum Mas Marwan dan almarhum Mas Alwan ini akan dibawa ke Jakarta titik pertama yaitu di kantor pusat TV One kemudian untuk almarhum Pak Sunardi ini akan dibawa ke Magetan ke rumah keluarganya dan tentunya seperti yang dijelaskan oleh pimpinan-pimpinan kami bahwa seluruh jenazah ini akan didampingi oleh pihak dari TV One baik Pak Sunardi yang akan di, almarhum Pak Sunardi yang akan dikirim maksud kami yang akan dibawa ke Magetan ataupun rekan-rekan kami yaitu Mas Marwan dan juga Mas Malwan yang akan dibawa ke Jakarta tentunya pemirsa kembali lagi kita harapkan dan haturkan doa agar nantinya seluruh rombongan yang menuju ke titiknya masing-masing ini dapat memiliki perjalanan yang baik perjalanan yang lancar sehingga rekan-rekan kami ini bisa disemayamkan dengan baik dan tentunya kita berharap dan berdoa, terus berdoa agar seluruh rekan-rekan kami ini bisa Husnul Khotima mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan pemirsa saat ini rombongan sudah keluar dari rumah sakit Al-Ihlas ada yang ke Jakarta, ada juga yang langsung ke rumah keluarga yaitu di Magetan dan tentunya sekali lagi kita bersama-sama berharap dan mengaturkan doa sebesar-besarnya atas kepergian rekan-rekan kami yang bukan hanya meninggalkan keluarganya saja tapi juga meninggalkan keluarga besar TV One kita berharap-harap, kita berharap dan berdoa agar mereka mendapatkan tempat yang terbaik Husnul Khotima di Allah SWT sementara itu Terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Pemalang Jawa Tengah di mana rombongan yang membawa jenazah rekan-rekan kami juga sudah bergerak dari Pemalang menuju ke Magetan dan Jakarta